Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 anak-anak semuanya bagaimana kabar kalian? Nah anak-anak Misa berharap mudah-mudahan kalian selalu sehat, selalu bahagia dan selalu bersemangat Nah anak-anak semuanya hari ini kita akan belajar tentang Indonesia Masih melanjutkan pertemuan sebelumnya ya Kalau hari ini kita lebih akan berbicara tentang keragaman budaya di Indonesia Kalau mungkin sebelumnya kan kita sudah berbicara tentang letak astronomis dan letak geografis Indonesia Nah anak-anak berbicara tentang budaya Indonesia banyak sekali budaya yang dimiliki oleh Indonesia Dan kita mesti berbangga sebagai bangsa Indonesia Karena sampai ke luar negeri pun Indonesia itu terkenal dengan budaya yang kaya akan budaya Nah anak-anak hari ini Misa akan membicarakan tentang keragaman budaya di Indonesia Ada empat hal yang pertama yaitu bahasa daerah Yang kedua kesenian daerah Yang ketiga adalah rumah adat Dan yang keempat adalah alat musik Nah anak-anak Misa akan langsung saja kita kupas tentang bahasa daerah Nah anak-anak ngomong-ngomong tentang bahasa daerah sebenarnya banyak sekali bahasa daerah yang ada di Indonesia Tetapi untuk kali ini Misa hanya akan memberikan beberapa contoh Nah kita sekarang tinggal di mana anak-anak? Ya kita tinggal di Jawa Nah yang pertama ada bahasa Jawa Yang kedua ada bahasa Sunda Yang ketiga ada bahasa Bugis Yang keempat ada bahasa Betawi Yang selanjutnya ada bahasa apa lagi ya? Nah yang selanjutnya ada bahasa Madura Ada bahasa Aceh Ada bahasa Banjar Dan masih ada contoh bahasa daerah yang lain Nah anak-anak selanjutnya yang kedua yaitu kesenian daerah Ada berupa seni tari contohnya Tari Serimpi dari Yogyakarta Kemudian ada tari Rongeng dari Bugis Ada lagi contohnya tari Pendet dari Bali Ada tari tradisional Andun dari Bengkulu Andun dari Bengkulu Nah selanjutnya ada seni rupa Contohnya ada batik Ada tenun Ada lukisan Dan ada contoh yang lainnya lagi Selanjutnya ada masih di kesenian daerah Ada seni musik Contohnya ada Sasando dari MTT Kemudian ada seni teater Seni teater ada Sangheang dari Bali Lenong dari Betawi Kemudian Ketoprak dari Yogyakarta Ada Reo dari Ponorogo Nah anak-anak kemudian ada lagi seni sastra Indonesia kaya dengan seni sastra juga loh Ada mungkin kita sering dengar dongeng Ada dongeng si kancil, dongeng timun emas Itu juga termasuk adalah contoh seni sastra Itu merupakan contoh kesenian daerah Nah kalau tadi yang pertama bahasa daerah Yang kedua seni Kesenian daerah Yang ketiga ada rumah adat Nah rumah adat ini Indonesia juga kaya banget Yang namanya dengan rumah adat Nah Miss A akan memberikan beberapa contoh Kita tinggal di Jawa ya Ada contohnya rumah Joglo Kemudian ada contohnya rumah kebaya dari Jakarta Kemudian ada contoh rumah gadang dari Sumatera Barat Kemudian ada lagi contoh yang lain-lain lagi Mungkin kalian bisa nanti ya sambil lihat-lihat lagi ya Nah yang terakhir yang keempat ada alat musik tradisional Alat musik tradisional Indonesia juga sangat banyak Contohnya Angklung dari Jawa Barat Kemudian Risa Sandu dari NTT Contoh alat musik masih ada Beberapa contoh yang lain-lain Ada Polintang dari Sulawesi Selatan Ada Tifa dari Maluku dan Papua Kemudian ada Gamelan dari Jawa, Sunda, dan Bali Dan juga ada Saluang dari Sumatera Barat Nah anak-anak itu tadi Empat budaya Indonesia yang sudah bisa sampaikannya Kita ulang lagi ya sedikit yang pertama bahasa daerah Yang kedua adalah kesenian daerah Yang ketiga adalah rumah ada Dan yang keempat adalah alat musik tradisional Indonesia Nah anak-anak bagaimana cara kita melestarikan Menjaga budaya kita Contoh yang paling gampang Misal batik Batik kan contoh budaya kita ya Di acara-acara misalnya pementasan kita memakai batik Atau misalnya ada pertukaran pelajar ke luar negeri Nah anak-anak memakai baju batik Berarti itu kan sudah melestarikan budaya Indonesia Nah anak-anak masih banyak sekali cara kita menjaga budaya kita Nah anak itu saja untuk pelajaran civic hari ini Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah